ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya seketika hafal ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraannya ada apa rahasianya? di kepolisian di tentara di pekerjaan-pekerjaan umum ada sebuah rahasia tapi ini di antara kita saja kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus atau tanamkan kepada anak anda cucu anda belajar adab lebih dahulu maka Allah akan buka semua peluang ilu dengan begitu mudahnya adabnya berhasil ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya seketika hafal Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal Abu Hurairah punya adab yang tinggi didoakan oleh Nabi begitu dibacakan seketika langsung ingat ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraannya ada apa rahasianya? yuk, adab yang kedua satu tadi lurusnya niat dalilnya sudah ada makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama innamal amalu bin amal itu bergantung kepada niatnya maka ibu tolong luruskan niat bu anaknya kalau sekolah diluruskan niatnya karena Allah ibu saya tanya anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah rida supaya pintar apa supaya Allah rida tuh kan mulai nambah pintar dan Allah rida coba dilihat lagi kalau ibu ingin Allah rida ibu pasti akan menjadi sekolah yang mendatangkan keriduan Allah coba ibu pengen Allah rida Allah rida dengan orang yang soleh Allah rida ketika hambanya tidak meninggalkan sholat nah ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat ya gimana ya wajar kalau pulang dia gak bisa sholat ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak sholat dulu nah asar mama gimana sih tadi barusan duhur sekarang udah asar lagi coba cek maka cari yang pintar dan Allah rida sekarang banyak bu sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah rida dan sekarang masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran kampus umum loh membuka beasiswa bagi para penghafal Quran bahkan sekarang di kepolisian di tentara di pekerjaan-pekerjaan umum itu penghafal Quran dapat prioritas tiba-tiba ada orang liberal mengatakan ini diskriminatif ini ini diskriminatif bagaimana kan pembukaannya umum orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa ya kalau anda pengen dapat beasiswa hafalkan kitab sucinya silahkan cuman memang Quran muajizat untuk menunjukkan Quran itu firman Allah bukan buatan manusia makanya gampang dihafal kitab-kitab lain ya sumbernya diragukan dari Allah karena diragukan maka sulit dihafal makanya gak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain di Quran itu ada ingat saya nunjuk Quran saya gak beri contoh langsung kalau saya contohkan langsung pulang sini tersangka saya tidak kita ingin menunjuk pelajaran kita disini jelas ya paham? dua saya cepat jadi ternyata peningkatan taqwa itu itu selaras dengan peningkatan pengetahuan orang yang meningkatkan taqwanya semakin tinggi 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 semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah nah ibu sekalian karena itu ini rahasia yang ingin saya sampaikan ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu mereka kemudian meningkatkan taqwa terlebih dahulu kepada Allah pakwa dulu bu nanti saya contohkan orang-orangnya nah sekarang kalau ibu tanya ustad bagaimana cara meningkatkan taqwa kepada Allah kalimat taqwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan seratus lima belas kali ada seratus lima belas kali dari seratus lima belas kali penyebutan ini puncak paling tingginya itu dua dua satu jenisnya ada dua satu ibadah ritual ibadah ritual solat itu bagian dari taqwa dhalikal kitabula raibafi hudalil mutakin mutakin orang taqwa siapa mutakin orang taqwa ini ayat tiganya al-lazina yu'minuna bil ghayb wa yuqimunas solat karena itu kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah Allah yang punya ilmu Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya wawasan segalanya semua tidak luput oleh Allah ya perhatikan wa huwa ala kulli syai'in qadil wa huwa bi kulli syai'in alim semua Allah tahu kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu maka dekati Allah pemilikin bagaimana caranya solat 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 tingkatkan solatnya maka anak ibu jaga betul disiplin solat kalau perlu tambah bu tahajud tahajud karena itu nabi meminta kepada para orang tua anak dari kecil itu diajari solat masih ingat nasihat nabi jika anak usia 7 tahun ajari mereka solat usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau solat maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti berikan pelajaran kenapa nabi meminta anak solat solat karena ada korelasi antara solat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak kalau anak dari kecil sudah rajin solat demi Allah bu catat kalimat saya ini kalau anak diajari solat dengan benar dari kecilnya maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar kedua Al-Quran Al-Quran masih ritual hubungan kita dengan Allah ibu saya kasih sarang bu ya dimumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam atau ibu sendiri saya sarankan begini mumpung masih ada waktu ibu dekati Al-Quran dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran sudah ada penemuan sekarang dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya kalau hafal dengan benar itu minimal tiga kali lipat ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran korelasinya tinggi sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja anak sekolah belajar untuk ujian makanya ilmunya gak dipakai dalam kehidupan itu Al-Marhum yang Habibi itu itu kan rajin baca Qurannya solatnya rajin ya Masya Allah itu itu dan kepakai ilmunya dan sekarang itu masih dikenal jelas ya akhir tutup yang ketiga ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wabdagu ilayhil wasilah hai orang-orang beriman tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu maksudnya begini tadi jenis takwa solat maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa ya Allah jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah minta dalam sujud terus baca Quran bagian dari takwa ibu setelah selesai baca Quran jangan cukupkan dengan kalimat tahbid Alhamdulillah atau tasdik sodakallah jangan cukupkan sampai situ selesai baca Quran ibu berdoa ya Allah ya Allah anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini ya Allah perbaiki ahlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini ya Allah cerdaskan ahlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran minta itu cepat dikabulkan saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja baca sodakallah tasdik selesai sudah gak berdoa dulu berdoa nah amalan terakhir yang ketiga rajin bersadaqah rajin bersadaqah masya Allah itu kalau sedang mengajar juga demikian rajin bersadaqah nabi itu itu bisa ribuan kali umrah tapi dalam hidupnya hanya sekedar tiga sampai empat kali saja ya bisa berkali-kali haji tapi tidak semua setiap musim haji datang apa yang beliau lakukan ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar Abu Hurairah Salman Al-Farisi sahabat yang lain tinggal siapa yang ngasuh yang diayai nabi dimana disisi masjid nabawi ada sufah namanya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ada Salman Al-Farisi termasuk Ali bin Abi Talib Ibnu Abbas Ibnu Omar belajar aja itu yang diayai nabi yang gak ada bekal nabi kasih makanan ya kasih kemudahan dan sebagainya nabi itu dan masya Allah ilmunya berkah jadi setidak makanya saya diajari oleh guru kami itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid kamu saya datang pada guru saya saya bertanya saya berikan saya nasihat Adinda ya bunai ya anakku siang engkau melajar malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar yang kedua engkau doakan mereka dalam setiap malam engkau mengajar dan itu saya praktekan pagi siang saya mengajar malam bangun kita bayangkan lagi mengajar di mana kita minta sama Allah ya Allah sayangi setiap orang-orang yang belajar ya Allah berkah ilmunya ya Allah lapangkan kehidupan mereka ya Allah mudahkan mereka ya Allah pertemukan kami di surga ya Allah himpun dengan keluarganya ya Allah jauhkan mereka dari maksiat minta gitu itu dampaknya besar tinggi dampaknya selamat menikmati 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 selamat menikmati